Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara melakukan pembayaran dari UDI Wifi Iconet melalui Alphamart Indon Maret dan link aja Oke buat teman-teman ya mungkin kalian masih kebungan untuk step dan caranya seperti ini Untuk langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah mendaftar terlebih dahulu ke dalam aplikasi dari PLN Mobile Untuk cara melakukan pendaftarannya disini saya sudah menyediakan untuk link video cara melakukan pendaftaran di aplikasi PLN Mobile ini Melalui ya aplikasinya sampai terverifikasi seperti ini ya Untuk upgrade-nya juga disini sudah berhasil saya sudah menyediakan di link kolom komentar yang sudah saya beri pin Nanti kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk cara melakukan pendaftaran sampai terverifikasi seperti ini ya Untuk upgrade-nya disini menggunakan KTP dan mendapatkan klis di pojok kanan atas ini Artinya akun dari PLN Mobile ini sudah siap digunakan untuk melakukan transaksi ataupun melakukan pembayaran Dari layanan PLN ataupun pembayaran tagihan Iconet milik dari PLN juga ya Oke jadi disini untuk langkah selanjutnya setelah kalian memiliki akun dari PLN Mobile Untuk cara melakukan pembayaran melalui aplikasi ini caranya seperti ini Jadi terlebih dahulu kalian bisa masukkan untuk ID pelanggan PLN kalian yang sudah didaftarkan Untuk fitur dari Iconet Wifi Ya disini kalian bisa input saja nomor ID PLN ataupun ID pelanggan PLN dari tagihan kalian ya Nah ini boleh untuk pengguna dari token PLN ataupun PLN prabayar ataupun PLN pasca bayar itu sama saja Disini bisa kalian pilih terlebih dahulu ke menu tambah ID pel di bawah Klik sekali kemudian kalian tinggal inputkan saja disini nomor token PLN ataupun nomor token pasca bayar Yang sudah kalian daftarkan menggunakan fitur dari Wifi Iconet ya Kita akan input terlebih dahulu Kemudian klik di sebelah kanan klik kirim Oke sampai disini kita menunggu ya peta google Kita harus menambahkan ID pelanggan dari PLN yang kita daftarkan Untuk pengguna dari Iconet yang sudah didaftarkan dan aktif ya Nah disini setelah melihat halaman seperti ini kalian bisa langsung input saja disini Contohnya nama disini saya akan gunakan fit project ya Oke disini saya sudah menamai dengan namanya fit project continue Selanjutnya kalian tinggal klik tambahkan ID pelanggan di bawah Oke kita akan menunggu berhasil ID pelanggan ataupun nomor meter dari PLN Ya token PLN di rumah kalian berhasil ditambahkan Sekarang anda dapat mengelola koneksi listrik anda dari PLN Kemudian klik ok Ya sampai disini ID pelanggan sudah ditambahkan dan menampilkan halaman seperti ini ya Disini kita melihat juga ada notifikasi pembelian token terakhir Totalnya 100 ribu di tanggal 11 Maret 2023 Selanjutnya di halaman ini kalian tinggal klik kembali pada ponsel Nah disini bisa kalian cek ke menu kelistrikan terlebih dahulu Ya di bagian sini yang sudah saya beri tanda Nah menu kelistrikan ini adalah nomor dari PLN ataupun token Ataupun kode pembayaran listrik kalian sudah muncul ya Ini informasinya kalian bisa klik saja untuk melihat detail informasi Dari tagihan PLN pascapayar ataupun PLN prabayar itu sama saja Ya disini banyak ya informasinya Kemudian klik kembali dan kembali Kemudian disini langsung cek ke menu internet dan berhubung mungkin sebelumnya Untuk pendaftaran dari Iconnet tersebut kita membutuhkan dari nomor pelanggan PLN Dan karena itulah setelah kita menginput nomor ID pelanggan dari PLN milik kita Milik di rumah kita Secara otomatis nanti internet ini untuk Iconnet akan langsung terakses dan masuk ya Nah disini kalian bisa pilih saja ke menu internet di bagian sini yang sudah saya beri tanda Oke jadi ini Iconnetnya sudah langsung terpasang dan kita dapat melihat tagihan yang tersedia disini Oke benar sekali disini ada atas nama dari penggunanya Ini atas nama saudara ya Kemudian disini ID pelanggan dan Iconnet disini saya menggunakan 50 Mbps Kemudian di bawah pesanan anda ini ada ya Kemudian disini langsung pilih saja ke menu 372.960 rupiah Untuk jatuh temponya kalian tinggal klik saja ke tagihannya Untuk melakukan pembayaran ya klik saja Kemudian disini ada banyak juga detail informasi Antara lain seperti ID pelanggan kemudian jenis layanan Ya tinggal kalian suruh ke bawah Oke bisa kalian perhatikan disini Untuk periode tanggal 20 Agustus sampai 2022 bulan September tanggal 19 ya Jadi ini saya hanya menggunakan beberapa bulan saja ya Dikarenakan saya tidak melakukan pembayaran Dan saya sudah tidak sering di rumah juga ya Dan itulah yang menyebabkan saya tidak melanjutkan untuk pembayaran dari tagihan Iconnet Namun tidak perlu khawatir jika memang kalian tidak membayar dari tagihan Iconnet bulan depan Untuk pembayarannya tidak ditagihkan ya Artinya tidak akan menunggak sampai beberapa bulan Mungkin seperti beberapa UEFI Ataupun layanan UEFI yang lain Jika kita tidak melakukan pembayaran di tagihan selanjutnya Akan digabungkan di akumulasi selanjutnya Untuk pembayaran selanjutnya itu tidak seperti itu Untuk dari UEFI Iconnet ini Ini tidak memiliki tagihan yang menunggak ke depannya Namun jika kita ingin melakukan pembayaran untuk pemakaian kembali Tinggal dibayarkan saja tidak apa-apa Kemudian silahkan kalian tinggal di scroll saja ke bawah Oke disini ada rincian tagihan subtotalnya Rp336.000 Dan biaya PPNnya Rp36.960 Kemudian disini pembayaran lunasnya di tanggal 20 Juli sampai 19 Okutus Saya hanya menggunakan sekali saja Kemudian klik bayar di bawah Klik bayar seperti ini Ya sampai di halaman ini untuk pembayaran melalui Alfamart dan Indomaret Ini sama ya metodenya Kita akan pilih ke Alfamart terlebih dahulu Kemudian klik bayar Oke disini kalian perlu langsung datang saja ke Alfamart dari Kray Alfamart Ataupun Indomaret Kemudian infokan ke kasir untuk nomor pembayaran dari Iconnet yang ingin kalian bayarkan ya Cuma seperti itu saja nanti dari kasir mereka akan langsung membantu kalian untuk melakukan pembayarannya Sesuai dari nominal tagihan yang ada pada aplikasi dari VLAN Mobil ini Untuk tagihan ini nanti akan digabungkan dengan biaya administrasi dari kasir dari Alfamartnya Ataupun Indomaret yang kalian gunakan Oke disini kita akan lanjutkan dengan metode pembayaran melalui link aja Jadi disini buat teman-teman yang kalian mungkin memiliki aplikasi link aja Kalian bisa pilih ke menu link aja di bawah Kita akan coba ganti metode pembayaran Ya disini Oke kita akan menunggu konfirmasi selanjutnya Tindakan konfirmasi disini pastikan kalian memiliki saldo yang cukup melakukan pembayaran Ya sampai disini kalian bisa melanjutkan untuk memilih dari konfirmasi di pojok kanan bawah Dan silahkan kalian tinggal konfirmasi kembali dengan memasukkan pin dari link aja Dan begitu untuk cara melakukan pembayaran Wifi Iconet PLN melalui aplikasi PLMobil dan pembayaran melalui Algarida Alfamart dan Indomaret Dan aplikasi dompet digital link aja Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye